Makanya orang yang melayani harusnya jauh dari rasa bersunggut-sunggut dan menggerutu. Kenapa seringkali kita menggerutu? Karena kita gak mau terjun dalam pelayanan. Kita hidup untuk diri sendiri. Kata melayani, tahukah saudara? Terasal dari bahasa Yunani yang arti kata adalah diakoneo. Yang arti adalah membantu orang. Siapa saja bisa bantu orang? Yang arti memberi nilai tambah bagi hidup orang lain. Yang tadi hidupnya minus jadi surplus. Yang tadi berhutang jadi gak berhutang. Gara-gara kehadiranmu. Yang tadi sakit jadi sehat. Arti melayani artinya menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi sumber inspirasi. Arti melayani memberi diri untuk menolak orang lain tanpa jadi beban. Jadi melayani itu bukan beban. Melayani itu suka cita. Tanyakan sama mereka-mereka yang melayani. Tanpa dibayar mereka datang pagi-pagi. Mereka udah latihan sebelumnya. Mereka lakukan dengan suka cita. Dan bahkan sudah tahu beberapa teman saya. Waktu dia sakit. Begitu dia melayani. Sembuh. Ibu Heni itu gampang sakit pinggang. Sakit pegel-pegel di pundak. Gak tahu kenapa. Mungkin kolesterol kali ya. Tapi tahu gak? Tiap kali di khotbah. Sembuh. Pegelnya. Pinggangnya. Yang tadi sakit sembuh. Wow. Melayani itu selain memberkati orang. Memberkati dirimu. Yang kelima. Melayani itu memberi diri. Membuat orang lain menjadi lebih baik. Nah untuk memberi yang terbaik guys. Nah mesti harus jadi yang terbaik. Kita bisa memberi dengan apa yang ada pada kita. Mungkin Anda berkata. Saya gak punya karunia kesembuhan Pak. It doesn't matter. Anda bisa doakan orang yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Justru karunia makin delati. Dia makin berkembang. Sudah tahu. Pertama kali saya bertobat terima Yesus. Tahun 1992 Oktober. Setiap kali saya berdoa buat orang-orang sakit. Mati guys. Mati. Sampai saya kecewa sama Tuhan. Kenapa? Kalau saya dikaruniakan mencabut nyawa. Sedangkan pendeta yang lain dikaruniakan kesembuhan. Saya berdoa buat orang yang pertama. Sakit mati. Orang kedua mati. Orang ketiga mati. Orang sakit kuning. Sudah aku udah badannya kuning. Saya doakan mati. Teman sekolah. Kemudian minta. Karena orang tuanya kena cancel. Saya doakan mati. Saya bilang Tuhan. Udah 50 orang mati. Saya doakan. Masih kurangkah kau. Tidak bisa memakai dakut. Tapi saya gak berhenti. Untuk melayani Tuhan. Saya tidak berhenti untuk mendoakan orang. Orang ke 70 mati. Orang ke 90 mati. Orang ke 99 mati. Tapi waktu saya tidak berhenti melayani. Karunia semakin dipakai. Semakin berkembang dan berlipat kali ganda. Ada apa yang terjadi. Waktu saya doakan orang yang ke 100 sembuh. 101 sembuh. Sos 2 sembuh. Sos 3 sembuh. Sos 4 mati lagi. Sos 5 kesembuh. Sos 6 sembuh. Sos 7 mati lagi. Puji Tuhan. Hari ini 80 persen sembuh. 20 persen mati. Puji Tuhan. Sudah gak kenal saya tahun 92. Kalau gak saya doakan. Sudah dipanggil Tuhan. Tapi saya mau beritahu. Tuhan gak lihat kemampuanmu. Tapi Tuhan lihat niatmu. Untuk melayani Tuhan. Firman Tuhan berkata. Dalam Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang. Bukan untuk dilayani. Melainkan untuk melayani. Dan memberikan nyawanya. Menjadi tebusan. Bagi banyak orang. Yesus adalah raja segeraja. Pencipta sodara. Betapa hambelnya. Dia mau turun ke bumi. Melayani sodara. Mati untuk sodara. Kalau hidupnya saja dia beri. Apalagi waktunya. Kalau hidupnya saja dia korbankan. Apalagi berkatnya. Kalau hidupnya dia korbankan. Apalagi pemberiannya. Gampang. Karena hidupnya saja dia sudah kasih buat kita. Waktu kita minta berkat. Waktu kita minta waktu. Pasti dia mampu berikan. Sama hal. Waktu anda melayani. Anda bisa melayani dengan memberi hidupmu. Bagi anak. Bagi istri. Bagi karyawan. Bagi pemimpin. Kalau anda bisa berikan hidup. Maka mudah. Dengan sangat mudah. Anda memberikan waktumu. Dan berkatmu. Makanya orang yang melayani. Harusnya jauh. Dari rasa bersunggut. Sunggut. Dan menggerutu. Kenapa seringkali kita menggerutu? Karena kita gak mau terjun dalam pelayanan. Kita hidup untuk diri sendiri. Impact Community Indonesia. Mengadakan 4 kali ibadah on-site. Setiap hari minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Moy. Mall of Indonesia Kelapa Gading Lantai P3. Ibadah pertama hingga ibadah ketiga. Disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.